Pemirsa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jembatan Kapuas II Jumat siang akibat kampas rem yang habis sehingga tidak dapat melakukan pengereman dengan sempurna. Tronton bermuatan karet dari arah Trans Kalimantan mundur dan melindas lima sepeda motor di belakangnya. Jalur lalu lintas Jembatan Kapuas II mendadak terhenti lantaran adanya musibah kecelakaan yang menimpa satu unit mobil Tronton dan lima sepeda motor pada Jumat siang. Kecelakaan tersebut diakibatkan kampas rem yang habis sehingga tidak dapat melakukan pengereman dengan sempurna. Tronton bermuatan karet dari arah Trans Kalimantan mundur dan melindas lima sepeda motor di belakangnya. Kasi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Adi mengatakan lima sepeda motor yang terlindas menjadi ganjal dari Tronton jika tidak akan menambah korban kendaraan lain. Beruntung tidak ada korban jiwa hanya luka ringan. Puncur dengan deras dan menimpa lima kendaraan di belakangnya. Untung alhamdulillah, lima kendaraan ini menjadi ganjal dari Tronton tersebut. Kalau tidak bisa kita bayangkan di belakangnya itu ada motor, ada trak. Dan dari ganjalan motor ini satu pengendara itu sempat masuk ke dalam kolom dari Tronton. Tapi karena kesekapan dari temannya sehingga bisa menarik. Bahkan yang lebih... Aibtu Adi menambahkan terkait kecelakaan lalu lintas tersebut masih dalam di tangan Isat Lantas Polres Kuburaya. Dari Kuburaya, Septa Hariati TVRI melaporkan.